selamat menikmati Rasulullah memerintahkan apabila seseorang dari kalian sholat hendaklah menghadapi menghadap sutro itu perintah langsung dari Nabi ada pun pendapat yang mengatakan sunnah riwet-riwetnya lemah tidak ada yang suhaih yang menyebutkan katanya Rasulullah pernah sholat tidak menghadap sutro tidak ada yang suhaih dalam masalah ini yang rojih sutro itu wajib dan sutro yang paling kecil itu setinggi tempat duduknya untak di belakang sekitar segini ada pun kalau cuma pulpen tidak cukup atau pecik doang tidak cukup yang paling rendah segini itu yang kedua yang ketiga kalau ada orang yang melewat antara kita dan sutro harus ditolak kata Rasulullah kalau dia menolak fal yukotilhu hendak dia perangi bukan bunuh antum baca terjemahan yang salah itu kalau seperti itu jadinya antum sholat siap-siap bahaya pak perjemahannya hendaklah ia perangi yang namanya perangi itu tidak sama dengan bunuh artinya kita berusaha untuk tolak lagi tolak lagi tapi kalau ngeyel juga yaudah dia yang dosa yang penting kita sudah berusaha untuk apa menolak bahkan Rasulullah pernah sholat ada anak kambing melewat Rasulullah maju maju sampai nempel ke dinding kemudian anak kambing itu lewat ke belakang jadi begitu caranya kalau ada anak kecil mau lewat antum maju aja gak apa-apa mendekat supaya dia tidak lewat di depan kita kalau memang sulit untuk di di inikan iya selamat menikmati